berarti bayarnya, iya, berarti bayarnya, piro, selalu ewu satu kali iya, kamu narikannya satu sekat pak, jadi polsek iya ini temuan lho, pak iya bisa diproses, pak iya nanti disitaruh ke siapa uangnya ini? ke gerakan samen ini mau memang ngomongnya nggak bener, samen mudah, samen nangkini apa nangkini? kalau nimbang ya, di sini kalau nggak berarti nangkuno, sering nangkuno apa sering nangkini? sering nangkuno sering di sini berarti, kan? nah, oke nangkini nggak ditimbang? iya dikai 2 piro samen dikai 2 piro nangkini, sam 30 ribu 30 ribu tulisannya gerang tonase 6 tonase untung-untung masyarakat, orang yang dandani salah gitu lo, samen dandani ini lo, dandani kan ada apa, samen ini bijaksana ada di uang lo, ayo, bijaksana ngobrol, samen lu, samen, logikannya nggak nyambung nggak ngerti nggak nyambung samen, minta Rdw kalau nanti bupati, samen lo, iya oh, ya, jel 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 di bupati, samen dari mutiara lima, dari Pemkap ini samen pemalsuan, ini kawin samennya kayak, eh lo, Pemkap, pemerintah Kabupaten Lumajang dinas pengelola keuangan daerah itu sudah ada dinasnya terus yang dipilih untuk didatengin sam, terus dimarah-marah itu siapa? biasanya random aja, atau gimana? ya, saya, saya nggak punya kepikiran marah nggak, nggak tapi di setiap videonya marah loh, Cazori itu karena memang emosi pasti, pasti, pasti yang dilihat yang marah di lihat yang lain yang tidak marah oh gitu, terus kalau sijak ngamaran, jadi ngapain? nah, ada hal, ada hal yang bagus yang, 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 yang saya juga mengapresiasi ada tapi memang, begitu saya temukan di lapangan contoh misalnya, ada jembatan di lewati trek pasir rusak gara-gara trek pasir kemudian diperbaiki tapi minta duit minta, minta duit yang, tadi, kepada yang lewat-lewat tadi itu minta, minta duit untuk perbaikan jembatan kan nggak diukur itu ini berapa yang harus diperbaiki kemudian uangnya bagaimana, mekanismenya bagaimana standar atau tidak jembatannya nah, itu ya, begitu saya itu yang bikin emosi tuh, begitu turun di lapangan mereka menyampaikan bahwa ini yang harus dilakukan begini, supaya mereka bisa jalan nah, saya, sementara pikiran saya jalan trek pasir harus ada sendiri nggak boleh lewat pengukiman pada tempat ini oh, kayaknya aku lihat deh tuh videonya yang ada ibu-ibu rame kan? ya, nah, itu yang lapor ya ibu-ibu itu ngerjakannya malam, tanpa permisi tetangga kanan-kiri beko jalan, kita nggak berarti dulu gimana itu, eh, kalau orang yang berduit, nggak masalah kita kan butuh ya nggak berani pak, kalau ngomong-ngomong kalau lewat itu yang narik-narik ini kok Sinten ya, jangan gitu yang narik-narik ini kok Sinten nah, ini kok orang portal orang portal itu siapa? ya, nggak tahu kan ya? ya, nggak tahu nggak tahu ya, kata, kata, kata dengan ganti-ganti jadi, jalan desa mereka yang pemukiman penduduk tadi itu tiap hari kena debu kalau dilewati terpasir anak dulu yang sekolah bisa dilengkapi nggak bisa dilengkapi begitu benang terpasir itu kalau nggak salah video itu kan kesidaknya kalau nggak salah bopatnya tahun lalu ya? ya, mulai 2019-2020 nah, terus setelah sidak yang heboh itu aku lihat video di Youtube juga hampir jutaan loh iya, iya itu terus gimana? udah beres urusannya atau jangan-jangan cuma rame di Youtube? udah, sekarang misalnya begini bahwa jalan khusus truk tambang pasir harus ada truk tambang pasir tidak boleh lewat jalan pemukiman padat penduduk banyak padat penduduk saya pastikan jalan truk tambang pasir sudah selesai, sudah siap sekarang saya buat perjanjian dengan masyarakat kontrak oke, ini yang sekarang jalan Gondoruso mau saya perbaiki itu jalan yang ada di video kemarin itu? iya, jalan yang rusak itu saya perbaiki tapi saya nggak mau setelah saya perbaiki dilewati truk pasir truk pasir harus lewat jalan khusus sendiri nah, oke kemarin sudah ditutup di portal truk pasir harus lewat jalan khusus tambang pasir oke, jadi urusan itu beres? jadi nggak cuma rame di Youtube ya? jadi kalau misalnya nanti ini udah kalau aku ke Lumajang melihat jalan situ ketemu ibu-ibu itu kira-kira nggak kebara-bara lagi iya, iya bagi yang jalan tadi itu nanti aku cek ke Lumajang lagi boleh, boleh, boleh tapi ada nggak yang kalau catorik sekarang nyesel kayaknya aku terlalu kenceng nih terlalu galak nih kayaknya aku ada nggak? kalau misalnya melihat video pas lagi sidang-sidang itu ada rasa nyesel gitu nggak? nggak malah kurang galak saya punya pikiran bahwa ini yang benar untuk percepatan seluruh penanganan problem yang ada karena kalau nggak begini nggak cepat contoh dari contoh yang bupati lebih diri kalau nggak turun ya nggak cepat bisa menyelesaikan persoalan yang ada saya apa ya saya dibatasi waktu 5 tahun bekerja bisa dilanjutkan 5 tahun berikutnya singkat nggak 5 tahun kalau saya tidak punya percepatan dan biasa-biasa saja sebagaimana banyak kabupaten yang lain ya Lumajang akan menjadi biasa-biasa saja nah saya prinsip saya butuh percepatan dan langkah-langkah yang sekiranya cepat bisa saya lakukan terus langsung menyelesaikan persoalan dan itu menurut saya efektif saya lakukan selamat berjuang terima kasih semangatnya insya Allah kalau pandeminya reda ya Cak pandeminya reda insya Allah main ke Lumajang siapa tau diajak sidak bener ya tak kontak betul ini udah janji ini udah janji ke Lumajang iya loh aku pengen loh ambil bawa jaket winter iya iya sidak ikut aku yang video ini ikut sidak asal jangan ikut ngemarahin aku Cak kita marahin sekali soalnya enggak 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 ampun ampun makasih banyak ya sama-sama terima kasih terima kasih banyak